Intro Darurat stok dan harga beras berpotensi terjadi di Indonesia. Beberapa indikator yang menuju ke arah sana mulai muncul, seperti turunnya produksi beras, harga gabah dan beras yang masih tinggi, serta keringnya sumber-sumber air irigasi akibat dampak El Nino. DPR RI mendorong pemerintah untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk tersebut. Hingga saat ini, pemerintah terus berupaya meredam kenaikan harga beras. Stabilisasi harga komoditas itu dilakukan dengan menggelontorkan cadangan beras pemerintah atau CBP ke pasar induk Cipinang dan pasar-pasar tradisional. Meski demikian, DPR RI menyayangkan beras yang digelontorkan ke pasar merupakan hasil impor. Bulog tidak dapat melakukan penyerapan dari dalam negeri karena harga yang terlampau tinggi. Ironisnya, harga beras impor bisa lebih murah, padahal berulang kali pemerintah menyatakan produksi beras lokal mengalami surplus. Tadi dapat info dari kadiprenya di Sumut, dia bahwa biasanya gudang ini kosong karena tidak bisa menyerap padi lokal. Kemudian diimportlah sampai hari ini sudah masuk 46 ribu. Dan sebagian itu akan dibagikan kepada masyarakat sesuai dengan perintah presiden. Yang mana mulai September, Oktober, November. Untuk cadangan beras pemerintah. Ada yang mengatakan, sudah panen, tapi panennya di mana? Kemudian mau tanem lagi kapan? Tanem itu paling kalau El Nino-nya cepat, itu bulan November. Itu pun belum tentu. Kalau November berarti nanti panennya di Januari atau Februari. Iya kan? Kalau nunggu segitu, sekian lama, hampir 4 bulan, 5 bulan, apa yang akan terjadi? Sebelum memutuskan untuk membuka keran impor, pemerintah harus memaksimalkan penyerapan beras lokal dari daerah yang surplus produksi. Impor hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi. Dan sebagai stabilisator ketika harga melambung tinggi. Tetapi sekali lagi, kita tentu dari seluruh provinsi di Indonesia ada beberapa daerah yang merupakan penopang daripada pangan kita. Nah, saya mungkin memberikan masukan kepada pemerintah, kenapa ini tidak bisa ditambah saja atau dimaksimalisasi sehingga ini bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Sehingga keinginan untuk melakukan impor boleh, tetapi bisa harus melihat berapa sekotanya. DPR RI juga prihatin terhadap kondisi saat ini. Di mana aturan yang ada tidak memungkinkan bulog untuk melakukan pengadaan dari dalam negeri karena harga yang terlalu tinggi. Padahal, kembali lagi melonjaknya harga beras produksi dalam negeri karena tingginya biaya pertanian serta amburadulnya sistem pengelolaan dan distribusi hasil pertanian. Itu terpaksa dibeli dari luar. Karena apa? Aturan yang ada tidak memungkinkan bulog pengadaan untuk SPHP dan Bansos itu dari dalam negeri. Karena harga. Tentunya ke depan kita berharap bulog dapat beroperasi. Pada saat musim panen raya, saya kira di bulan-bulan Januari, Februari, kalaupun kondisi kekeringan ini bisa berakhir di bulan November, di bulan-bulan Januari, Februari, insya Allah sudah ada panen. Nah, harapan kita bulog bisa beroperasi. Membeli untuk kegiatan operasi pasarnya itu dari dalam negeri. Ketua DPR RI Dr. Honoris Kausa Puan Maharani mendorong pemerintah menyiapkan solusi jangka panjang berupa infrastruktur pangan untuk mengantisipasi krisis akibat perubahan iklim. Solusi impor komunitas pangan seperti beras dan gula hanya solusi jangka pendek. Untuk itu, kedaulatan pangan diperlukan agar rakyat bisa mandiri memproduksi pangan serta bisa menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan sendiri. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan inovasi dan terobosan dari pemerintah seperti pemanfaatan keanekaragaman hayati, peningkatan budidaya pertanian, dan konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan-lahan pertanian produktif. Terima kasih telah menonton!